Intro Hingga kini Sabtu 16 September 2023 bakal calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo belum ditentukan Kedeti begitu belakangan ini nama ex-gubernur Jawa Barat Rituan Kamil dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD disebut menjadi kontes tanpa cawapres Ganjar Pranowo Terkait dua kandidat tersebut Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno memberi tanggapan Adi Prayitno menyebut Rituan Kamil dan Mahfud MD nyaris tak memiliki kekurangan Menurut Prayitno, Rituan Kamil memiliki elektabilitas tinggi di Jawa Barat Hal tersebut sangat wajar apabila digadang-gadang menjadi cawapres Ganjar Pranowo Pasalnya hal itu akan meningkatkan dukungan Ganjar di Jawa Barat yang masih lemah Sementara kekurangan Rituan Kamil ialah elektabilitasnya hanya kuat di Jawa Barat tidak di daerah lain Selain itu Rituan Kamil berada di tembok besar Lantaran keputusan Golkar justru mendorong Ketua Umum Air Langga Hartarto maju sebagai cawapres Sedangkan Mahfud MD disebut Adi Prayitno sebagai sosok yang memiliki elektabilitas, kompetensi, dan integritas Yakni Mahfud MD memiliki elektoral yang cukup kuat di Jawa Timur dan pihaknya mengantongi suara dari Natilatul Ulama Lantas apabila Ganjar Pranowo berpasangan dengan Mahfud MD dapat mengkondisikan kekuatan tersebut Untuk memenangkan Pilpres 2024 mendatang Meski demikian Mahfud MD memiliki kelemahan Yakni tak memiliki partai politik